Intro Kate Middleton bertemu Putri Mahkota Meri di hari terakhirnya di Denmark Untuk acara yang berfokus pada perkembangan masa kanak-kanak dan dua yubilium yang berlangsung di negara asal mereka Keduanya yang pertama kali bertemu pada 2011 dan tetap berteman Dipertemukan kembali Rabu 23 Februari 2022 Di Istana Kristian tempat diperkenalkan kepada Ratu Margarit II Raja Denmark Yang akan merayakan 50 tahun berkuasa tahun ini Tanpa bersemangat saat dia berdiri di samping menantu perempuannya dan Kate untuk berfoto Kedua calon Ratu itu tanpa anggun dalam penampilan musim dingin mereka Kate Middleton mengenakan kut Katrin Walker abu-abu tajam dengan sarung tangan repet hitam Tas selempang Bulberry Umberley hitam Dan kalung mutiara oleh Monica Finander Sedangkan Putri Mary memilih mantel wall putih dan gaun hitam Sebagai tanda dari gaya mereka yang mirip Keduanya memilih untuk menyempurnakan penampilan mereka dengan sepatu pums hitam Mereka pertama kali bertemu saat kunjungan resmi Pangeran William dan Kate ke Denmark pada 2011 Setelah pernikahan kerajaan mereka Mary dan suaminya Pangeran Frederick yang merupakan puaris tata di Denmark Juga mengunjungi William dan Kate pada 2016 Pasangan itu menghadiri Royal Ascot bersama Kate Middleton dan Mary memiliki latar belakang yang sama Mereka berdua adalah rakyat biasa yang berubah menjadi bangsawan Kate menikah dengan Pangeran William pada 2011 Setelah bertemu di Universitas ST Andrew pada 2001 Dan Mary penduduk asli Australia Menikah dengan Pangeran Frederick pada 2004 Setelah mereka bertemu di sebuah pub di Sydney Selama Olimpiade 2000 Mereka juga sama-sama memiliki semangat untuk memperjuangkan isu-isu perempuan dan anak-anak dalam pekerjaan kerajaan mereka Tahun lalu Kate mendirikan meluncurkan The Royal Foundation Center for Early Childhood Pusat di dalam kendaraan amal Cambridge Yang akan membantu mendorong peningkatan kesadaran dan penelitian baru tentang dampak tahun-tahun awal Kerajaan Denmark mendirikan Mary Foundation pada 2007 Untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang rentan dari kekerasan dalam rumah tangga Kate dan Mary juga kemungkinan akan mengobrol tentang anak-anak satu sama lain Saat makan siang di istana Frederick, tempat Mary tinggal bersama keluarganya Kate memiliki tiga anak Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis Sedangkan Mary dan Frederick memiliki empat anak Pangeran Christian, Putri Isabella, dan si kembar Pangeran Vincent, dan Putri Joseph Hinn Yang berusia 11 tahun Duke Seuss of Cambridge telah berada di Denmark sejak selasa untuk membangun pengetahuan pengasuhan anak Dan lebih memahami pendekatan terkemuka dunia Negara itu untuk perkembangan tahun-tahun awal anak-anak Sebelum bertemu dengan Putri Mary, Kate Middleton memulai hari dalam suasana yang jauh lebih formal Mengenakan pakaian kasual pedesaan Termasuk sepatu boats, jen, suiter, berleher gulung, dan jaket kaki Dia bergabung dengan anak-anak di Stenorten Forest Kindergarten, sebuah ruang terbuka yang memberi kesempatan lebih banyak anak untuk bermain di dalam Dia dengan belita dan anak-anak saat mereka berjalan-jalan di hutan dan bahkan belajar memotong kayu Dia juga ikut serta dalam sesi Mindu Fullness Dimana anak-anak diajari cara bersantai saat mereka duduk di sekitar perapian kayu Yang tertutup kenopi bersama kerajaan Stop